Intro Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Ternak Dana Channel yang berbagi cara menghasilkan uang secara online Dengan metode yang masuk akal, terukur, dan hasil yang realistis Di video kali ini saya akan berbagi cara mendapatkan uang dari akun Gimil Atau akun email di platform Gimil Cukup dengan menggunakan HP, tanpa install aplikasi, dan bisa dikerjakan dari rumah Sebelumnya jika teman-teman belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe terlebih dahulu Agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya Oke tanpa berlama-lama yuk kita langsung saja ke tutorialnya Dan pastikan teman-teman simak videonya sampai akhir ya Agar teman-teman tidak salah paham Karena selalu ada penjelasan penting di setiap stepnya Dan diharapkan teman-teman juga bisa mengikuti setiap panduan yang saya jelaskan Hingga benar-benar menghasilkan Oke kita mulai dari penjelasan yang pertama dulu ya Untuk jenis akun Gimil itu ada dua teman-teman Yang pertama ada PVA atau Phone Verified Account Dan yang kedua adalah Non-PVA atau Non Phone Verified Account Apa sih yang membedakan keduanya? Jadi yang pertama untuk yang PVA ini akun Gimil yang telah terverifikasi nomor telepon Dan yang Non itu belum terverifikasi nomor telepon Dan di video sebelumnya ya saya sudah menjelaskan cara membuat akun Gimil Puluhan akun Gimil bahkan ratusan hanya menggunakan handphone Android kita Jika teman-teman masih belum tahu cara membuat akun Gimil melalui HP Android kita Dengan jumlah tak terbatas Teman-teman bisa tonton videonya dulu ya Di video yang ini Membuat akun Gimil tanpa verifikasi nomor HP Untuk linknya nanti juga akan saya sertakan di deskripsi Untuk cara membuat akun Gimil Oke kita kembali lagi ya Jadi kita bisa menjual yang PVA ataupun yang Non-PVA Ini sama-sama laku Cuman bedanya yang PVA atau yang sudah verified itu harga jualnya tentu lebih mahal Kemudian jika kita sudah punya akun Langkah selanjutnya Dimana atau bagaimana cara kita menjualnya akun-akun kita ini Ada 3 cara teman-teman Silahkan perhatikan dan simak terus ya Untuk cara yang pertama Atau situs yang pertama yang bisa kita gunakan untuk menjual akun Gimil kita adalah PlayerUp atau PlayerUp ya Nanti teman-teman juga bisa mengunjungi alamatnya di www.playerup.com PlayerUp.com ya untuk alamat situsnya Untuk menjual akun Gimil Pada dasarnya di situs PlayerUp ini kita bisa menjual berbagai jenis akun ya Akun sosial media seperti Facebook, Twitter, Youtube Kemudian akun game dan lain sebagainya Termasuk juga akun Gimil Dan nanti di situs ini teman-teman jual belinya Itu dalam bentuk dolar ya Dan akan mendapatkan kredit seperti ini Ketika teman-teman berhasil menjual Maka nanti kredit teman-teman juga akan bertambah Seperti itu teman-teman ya Bisa teman-teman lihat disini ya Berbagai macam jenis ya ini untuk ada Instagram juga Ada game Lord of Mobile Pada intinya adalah akun ya Akun game atau akun sosial media atau akun Gimil ya Kemudian akan saya contohkan teman-teman ya Cara daftarnya atau cara registrinya di situs PlayerUp ini ya Secara langkah demi langkah agar teman-teman paham Saya akan menggunakan akun yang baru ya Yang bener-bener nol Untuk memulai mendaftar di situs ini Sebagai percontohan Saya asumsikan teman-teman sudah memiliki email Atau akun Gimil ya Baik yang PVA atau non-PVA Ya ini bukan situs abal-abal teman-teman ya Jadi ini situs sudah ada lebih dari 10 tahun ya Jadi situs PlayerUp ini selama 10 tahun lebih Menyediakan ya istilahnya menyediakan tempat jual beli akun Secara online Untuk memulai proses registrasi Silahkan teman-teman klik ini ya Login or sign up Jadi untuk proses registrasi ini Bisa dilakukan menggunakan HP Bisa juga dengan menggunakan komputer Ya disini saya mencontohkan dengan menggunakan HP Langsung saja klik login or sign up disini Klik saja teman-teman ya Disini ada tulisan Apakah kamu memiliki akun Pilih saja yang no Create an account now Pilih yang atas disini Kemudian kita isikan email kita ya Yang kita gunakan mendaftar ya Ini akun baru teman-teman ya Jadi saya bisa mencontohkan cara daftarnya bagaimana dan sebagainya Maka saya menggunakan akun baru sebagai percontohan Setelah mengisikan email langsung saja klik sign up disini Nah disini kita diminta untuk mengisikan nama asli ya Nama asli Email sudah terisi Kemudian mengisikan password Kemudian ketik ulang passwordnya Untuk password ini minimal 6 karakter Bisa huruf bisa angka Atau kombinasi keduanya Dan tanpa spasi ya Atau apabila 8 karakter itu lebih baik Jadi karakternya semakin panjang semakin bagus Karena ini percontohan Maka saya mengisikan ngasal saja ya Karena nantinya ini juga tidak saya pakai Karena hanya untuk percontohan saja Nah contohnya seperti ini teman-teman ya Ini saya isikan nama ya Tapi nanti teman-teman gunakan nama asli ya Jangan menggunakan nama samaran Kemudian email ini sudah terisi otomatis Kemudian password Disini seperti yang saya jelaskan tadi ya Minimal 6 karakter Sebaiknya saran saya 8 karakter ya Kemudian disini kita ketik ulang passwordnya Jadi password yang disini Kita ketikkan ulang disini Kemudian teman-teman scroll ke bawah lagi Nanti untuk my location ini sudah terisi otomatis ya Jadi ini menyesuaikan dengan IP Internet teman-teman ya Jadi dia sudah terisi otomatis Tidak usah mengisi lagi Kemudian centang I'm not robot Disini kapca ya Sampai muncul centang warna hijau Nah kemudian I agree Artinya saya menyetujui Centang saja Kemudian klik sign up Tunggu berapa saat Jadi untuk pendaftarannya cukup seperti itu Teman-teman ya Dan disini kita tidak memerlukan verifikasi email ya Artinya kita sudah langsung berhasil masuk Ketika teman-teman sudah berhasil mendaftar Teman-teman yang pertama kali lakukan adalah Mengatur profile Bisa langsung klik disini Edit your account details Atau juga bisa klik tanda ini ya Manusia ini Gitu ya Nanti bisa personal disini Your account ya Kemudian personal dan kontak details Ini silahkan teman-teman nanti atur-atur sendiri ya Pada intinya untuk mengatur kontak detail dan informasi personal Ini kurang lebih ya Kurang lebih sama dengan pada saat kita mengisi atau mengatur di platform sosial media kita Itu hampir sama Kemudian kontak details ya Nah disini nanti kita bisa merubah password Dan juga kita bisa menambahkan sosial media kita Baik itu facebook, google talk, lain dan lain-lain ya Telegram juga Kemudian untuk memulai menjual akun Gmail Teman-teman langsung saja ke menu Kemudian forum ya disini Kemudian di menu yang bawah ini ya Search for your game Klik saja Ketikan disini Gmail Gmail seperti ini Kemudian klik saja yang Gmail disini Nah nanti akan muncul ya Pilih yang Gmail OG accounts Buy sell trade Nah disini teman-teman bisa melihat ya Ini orang-orang Menjual ya Ada yang non-PVA Ada yang non-PVA Ada juga yang PVA Seperti yang saya tutorial di awal tadi ya Teman-teman bisa membuat yang non-PVA Maupun yang PVA Itu semua terserah Kemudian untuk harganya itu bervariasi ya Ada yang 1,5 dolar untuk 5 akunnya Ada juga yang 5 dolar ya Macem-macem Ada juga yang 15 dolar untuk 50 akun PVA account dan lain sebagainya Disini nanti teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama ya Setelah register Kemudian masuk ke forum jual beli Gmail ini Nanti teman-teman disini bisa langsung post new listing ya Disini nanti teman-teman bisa langsung post new listing Tinggal disini nanti teman-teman isikan ya Penawaran teman-teman ya Bahwa teman-teman akan menjual akun Gmail Yang PVA atau yang non-PVA ya Semua nanti terserah teman-teman Bahasa penawarannya seperti apa Dan untuk menulis postingan Isi postingannya Itu nanti kita bisa melihat Di contoh postingan yang ada Dari orang-orang ini Kreativitas kita lah Seperti itu ya Dan untuk harganya nanti juga kita bisa Teman-teman bisa survei dulu ya Untuk agar tidak kemahalan Dan juga tidak kemurahan Begitu ya Untuk cara menjual di situs Playerup.com ini Kemudian untuk penarikannya bagaimana Untuk penarikan atau WD-nya Tanya teman-teman bisa langsung klik kredit disini ya Karena ini akun baru saya tadi ya Masih nol kreditnya Kemudian klik cash out kredit Artinya kita menarik uang Atau menarik saldo yang ada disini Untuk payment method atau metode pembayaran Nanti kita bisa pilih ya disini Ada beberapa opsi Mulai dari bitcoin Bank transfer Kemudian ada Payr, Paypal Dan yang paling umum Orang-orang menggunakan Paypal dan kripto ya Kalau untuk bank transfer ini Misalkan kita menggunakan bank rekening Bank kita Itu akan potongannya besar sekali Jadi teman-teman bisa menggunakan Memilih ya Paypal, Payr, Skrill juga bisa ya Atau menggunakan kripto exchange Ya seperti Indodax Seperti Toko Kripto dan lain-lain Itu untuk cara WD-nya teman-teman ya Isikan semua ya nanti Termasuk juga email Kemudian kreditnya berapa dolar Yang ingin ditarik Jika sudah terisi semua Langsung saja klik submit Seperti itu ya Untuk cara withdraw-nya Yang penting teman-teman fokus saja Untuk menaikkan ya Isi kredit disini Atau menaikkan isi saldo Atau balance disini dulu Nanti kalau sudah Teman-teman bisa langsung Penarikan dengan cara yang Saya jelaskan barusan Kemudian cara yang kedua Atau tempat yang kedua Yang bisa kita gunakan Untuk menjual akun Gmail Yaitu Shopee Saya kira Teman-teman sudah tidak asing lagi ya Dengan marketplace yang satu ini Karena seringkali muncul di iklan TV maupun di iklan HP kita Jadi di Shopee ini Banyak banget orang yang ternyata Juga menjual akun Gmail ya Disini ya Bisa teman-teman lihat Gmail fresh baru 1.700 per akunnya Dan ini terjual 600 kali Ingat teman-teman ya Dalam menjual akun Gmail ini Kita tidak perlu modal Dengan cara yang sudah saya share Kita tidak perlu modal Kita bisa menjualnya ya Seharga sekian Sehingga ratusan terjual Ini luar biasa banget ya Lumayan lah ya Untuk tambah uang saku kita Disini bisa teman-teman scroll sendiri ya Harga-harganya Bahkan ini ada yang terjual 10.000 Artinya dengan harga 1.500 Dan terjual 10.000 lebih Ini kita bisa menghasilkan kurang lebih Hampir 15 juta ya Tanpa modal Ini luar biasa banget Silahkan dicoba teman-teman ya Saya kira peluang ini Sayang banget kalau tidak dimanfaatkan Jadi tempat yang kedua Yaitu Shopee Dan untuk harganya Itu silahkan teman-teman riset ya Atau bisa menggunakan feeling teman-teman ya Untuk menentukan harga Ya jelas teman-teman bisa berpatokan Pada harga-harga yang sudah ada disini ya Per toko Itu masing-masing berbeda-beda Dan untuk bahasa promosi Supaya laku puluhan ribu seperti ini Teman-teman bisa juga cek Deskripsi masing-masing tokonya itu seperti apa Dalam memberikan bahasa penawaran itu seperti apa Teman-teman tinggal copy paste saja Dan dimodifikasi sedikit gitu ya Intinya ATM amati tiru modifikasi Ya ini untuk cara yang kedua Dan untuk cara mendaftar di Shopee Saya kira saya tidak perlu menjelaskan Karena sudah banyak banget tutorialnya Di Youtube ya Jika teman-teman bingung Langsung saja ketik di pencarian Youtube Cara membuka akun dan berjualan di Shopee Kemudian untuk cara yang ketiga Atau tempat yang ketiga Yang bisa kita gunakan untuk menjual akun Gmail Yaitu Tokopedia Marketplace yang sama-sama dari Indonesia ya Di sini teman-teman bisa lihat juga ya Ternyata di Tokopedia juga ada yang menjual akun Gmail Baik yang non-PVA maupun yang PVA Untuk tutorialnya di Tokopedia dan Shopee itu kurang lebih sama ya Intinya kita harus membuka akun dulu Tokopedia seller gitu ya Kemudian untuk cara berjualan dan lain-lain Nanti teman-teman bisa cari juga di Youtube tutorial untuk memulai berjualan di Tokopedia Dan untuk harganya dan untuk judul dan bahasa penawaran Nanti teman-teman bisa mencontek yang sudah ada ini Dan tinggal dimodifikasi sedikit saja ya Supaya lebih menarik seperti itu Kemudian yang terakhir tips dari saya Untuk memaksimalkan penjualan Teman-teman bisa memberikan bonus-bonus tambahan ya Yang seperti misalnya garansi Kemudian beli 5 akun gratis 1 akun dan lain sebagainya ya Itu cara-cara untuk menarik pembeli Nanti teman-teman juga bisa menggunakan kreativitasnya Untuk membuat bahasa-bahasa yang lebih menarik Dan juga untuk persaingan harga Teman-teman ambil yang tengah-tengah Tidak terlalu murah Juga tidak terlalu tinggi Begitu teman-teman ya Jika teman-teman tertarik untuk mengerjakan projek ini Silahkan dicoba Jika tidak Teman-teman bisa coba metode yang lain Yang sudah saya share di channel ini ya Silahkan dipilah-pilah sendiri Mana yang lebih cocok dengan karakter atau style teman-teman Begitu ya Oke teman-teman Saya kira cukup sekian dulu untuk sharing kali ini Jangan lupa subscribe channel Ternak Dana Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan peluang-peluang terbaru selanjutnya Terima kasih dan selamat bekerja dari rumah